Guna mengatisipasi tertularnya, virus PMK, peternak sapi di Kecamatan Pulung, Ponrogo memilih pakan tambahan berupa gula merah. Selain itu, bagi yang ingin membeli sapi miliknya harus menggunakan protokol yang ketat. Perayaan Hari Raya Idolat Haya akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 10 Juli 2022 merupakan momen baik bagi peternak maupun penjual sapi. Namun saat ini virus PMK kian merebak ke ternak sehingga para peternak mengalami kerugian. Guna mengatisipasi kerugian para peternak memutar otak untuk hewan ternaknya agar aman dari virus berbahaya tersebut. Salah satunya adalah Danang Saputro, pemilik Warung Bung Livestock warga Dukuh Warung Bung Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Ponrogo. Selain memberikan makanan alami berupa rumputan hijau, pria 25 tahun tersebut juga memberikan pakan tambahan berupa gula merah. Hal ini bertujuan menambahkan stamina pada sapi limosin miliknya. Selain itu, tiap dua minggu sekali juga diberikan racikan jamu dari telur bebek yang dicampur dengan pakan. Danang mengaku sudah ada yang memesan sapi kurban miliknya. Kita tetap mas pada mas. Jadi kita ada pencegahan mas. Jadi kalau kita awalnya itu kasih makannya itu rumput, itu kita tambahin pakanan tambahan mas yang bergisi. Jadi yuk, misalnya rumput kita tambahin konsentrat, kita tambahin, kalau tadi ini kita kasih gula, gula ren, kalau mau dikasih setiap hari, sapinya satu ini mas. Untuk pencegahnya supaya sapinya kuat gitu mas. Terus kalau saya biasanya pas dua minggu sekali itu saya kasih telur mas. Saya pakainya telur bebek. Cuman kan yang saya kasih itu sudah dua minggu yang lalu. Jadi belum waktunya kasarannya gitu ya mas. Terus kalau pencegahan biosegur itunya, kita setiap orang berkunjung, kita tanya dulu mas. Dari mana dulu? Apakah dari kandang teman yang lain atau gimana? Kalau dari teman yang lain, dia harus berbersih dulu mas. Ganti baju atau enggak. Kalau misalnya sempat, kita minta tolong mandi dulu, kita kasih baju ke kandang, kita kasih perpaks gitu. Misalnya mau main ke kandang, mau lihat sapi, segala itu. Kebersihan kandang juga diperhatikan oleh danang. Dirinya juga membuat disinfektan dari garam dan asam sitrat untuk disemprotkan pada hewan sebagai pengganti disinfektan. Ega Patria, JTV, Ponrogo